selamat siang saat ini saya berada di depan markas pores tulung agung saya ingin tunjukkan ya betapa disini susahnya parkir kendaraan di depan markas pores tulung agung jadi kita lihat kalau tepat di depan papan nama pores tulung agung itu ada tanda dilarang parkir ya ada p dicoret gitu dilarang parkir jadi area yang ada di sisi selatan jalan pores tulung agung ini benar-benar steril ya dari sisi barat yang berbatasan dengan kantor telkam tulung agung sampai ke timur yang berbatasan dengan rumah warga itu benar-benar steril tidak boleh ada kendaraan ya ini juga ada tanda P dicoret ini tidak boleh tidak boleh parkir disini mobil polisi itu tidak ada yang parkir disini jadi yang bisa diparkir adalah lahan-lahan yang ada di sisi utara maupun di samping batas larangan parkir tadi jadi di depan rumah warga itu boleh terus yang disini juga nah masalahnya setiap hari itu ada ratusan orang yang datang ke pores tulung agung mulai dari mengurus SKTK atau kepentingan lain bukan hanya pores tulung agung tapi juga anggota polisi yang dari posek misalnya juga posek-posek juga datang ke pores tulung agung dan mereka butuh parkir masalahnya di dalam itu tidak ada lokasi parkir ya di dalam itu tempat parkirnya terbatas dan hanya untuk anggota yang memang bekerja di maklum agung sehingga kalau tamu-tamu termasuk anggota posek itu juga parkirnya juga di luar akibatnya seperti ini ya semrawut lokasi parkirnya kurang sehingga itu sampai ada yang tertabak itu karena parkir di tepi jalan sehingga parkirnya semrawut seperti ini tidak teratur begitu sulit untuk mencari lokasi parkir disini apalagi kalau pas musimnya musim ramai misalnya saat warga banyak yang mencari SKTK untuk daftar CPNS disini pembah rame sambah sulit nah kondisi ini memang sebagian dimanfaatkan ya seperti ini untuk penitipan sepeda motor ada jasa yang menawarkan disini parkir disini bayar Rp.000 dan dimanfaatkan dan selain itu juga ini ada juga yang agak nakal di ini ada rumah makan nasi padang tetapi di depannya itu ada tulisan maaf pusis parkir rumah makan padang nah ini yang tidak boleh karena lahan parkir ini ada di atas jalan sehingga ini adalah haknya pemerintah perorangan atau suasana rumah makan padang ini tidak boleh mengklaim tidak boleh seharusnya ini dipasang disini siapapun boleh parkir disini karena ini adalah ada parkir di atas jalan ini miliknya BEMKAP miliknya negara jadi tidak boleh diklaim oleh perseorangan ini salah ini juga memicu kesemrawutan parkir disini karena para pengunjung Mapores Tumahdung seharusnya bisa parkir disini tapi karena ada tulisan ini karena diusir sama tukang parkirnya ya akhirnya dia tidak bisa parkir disini semrawut ngumpul disini ini kebetulan siang hari ya belum saat pagi saat pagi sebenarnya puncaknya ini sudah siang dan itu lihat arah parkirnya yang di seberang jalan itu tidak searah ada yang menghadap searah jalan ada yang melintang ke jalan nah memang ini kendala ini instansi untuk melayani masyarakat umum setiap hari ada ratusan orang yang datang kesini tetapi tidak ada lahan parkir yang mencukupi lokasi di depan makores apalagi disterilkan tidak boleh ada parkir sama sekali sehingga kendaraan menumpuk di sisi utara jalan memang perlu ada solusi sebagai instansi yang melayani publik dimana para pengunjung masyarakat bisa nyaman bisa tidak kebingungan lagi untuk mencari tempat parkir tempat disini demikian yang bisa dilaporkan dari depan makores turun itu mana akan rangkat perbatasan area parkir jadi kesemperautan dan masyarakat yang datang juga kesulitan darulah parkir tempat ini